Menimbang bahwa mengenai dakwaan tidak dapat diterima, undang-undang tidak menjelaskan mengenai pengertian apa yang dimaksud dengan dakwaan tidak dapat diterima. Oleh karena majlis saktif akan berpegang pada praktek yang umum. Dia juga dalam esensi mengenai hal ini adalah apakah dakwaan yang dia juga mengaduk kejahat formal atau mengaduk kekeliruan beracara yang meliputi cacat atau keliru mengenai orang yang didakwa, susunan atau ketuk surat dakwaan yang dia juga penonton umum salah atau keliru. Menurut, jurisprudensi dan doktrin pengertian dakwaan tidak dapat diterima apabila 1. Dalam perkara gelik aduan, tidak ada pengaduan dari korban atau 2. Karena menurut hukum tidak ada lagi hak untuk menuntut terdakwa, misalnya karena ada luar se-atau 3. Terhadap terdakwa didakwakan dakwaan yang melanggar atau nebis in idem. Menimbang bahwa mengenai dakwaan harus dibatalkan, untuk menentukan suatu dakwaan harus dibatalkan, haruslah dilihat. Kepada, apakah surat dakwaan tersebut telah memenuhi syarat material suatu surat dakwaan? Syarat material yang harus dipenuhi oleh suatu surat dakwaan diatur dalam pasal 4.3 ayat 2 berupi kuhab yang berbunyi sebagai berikut. Kurayan secara sermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Apabila surat dakwaan tidak mengenuhi syarat material tersebut, maka dakwaan tersebut menurut pasal 4.3 ayat 3 kuhab batal demi hukum. Pasal 4.3 ayat 3 kuhab berbunyi sebagai berikut. Surat dakwaan yang tidak mengenuhi berbunyi berbunyi dalam ayat 2 huruf B batal demi hukum. Menimang bahwa menurut pasal 4.3 ayat 2 huruf B kuhab disebutkan bahwa penutup umum pasal dakwaan harus diberi tanggal dan diberi tangan tangan setelah berisi uraian secara sermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Selanjutnya selanjutnya ayat 3 pasal tersebut disebutkan bahwa surat dakwaannya tidak mengenuhi tentuan bagaimana dimaksud ayat 2 huruf B batal demi hukum. Menimang bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan ataupun mengatur tentang bagaimana cara mengumuskan tindak pidana yang terdakwaan berkata waktu dan tempatnya agar perumusan tersebut dipandang sebagai rumusan yang jelas, cermat, dan lengkap. Dengan mengacu pada buku pedoman pembuatan surat dakwaan yang diterbitkan oleh Bidaktan Agung RI tahun 1985, pengertian cermat, jelas, dan lengkap diurahikan sebagai berikut. Yang dimaksud dengan cermat adalah keperintian jasa perumum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan atau kekiruan yang tidak pernah kibatkan batal dari berdakwaan atau tidak dapat dibuktikan. Yang dimaksud dengan jelas adalah Jasa Menuduk Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwaan selaligus mengadukan, mempadukan dengan urayan perbuatan material, fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Yang dimaksud dengan lengkap adalah urayan, surat dakwaan harus mencatur semua unsur-unsur yang ditentukan dalam undang secara lengkap, jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang. Menimbang urayan secara cermat jelas dan lengkap tersebut adalah menyangkut tentang arka teknis dalam penyusunan dakwaan, hingga tembangan hal tersebut diserahkan kepada praktek pertidangan. Menimbang urayan, penyusunan dakwaan secara cermat jelas dan lengkap dimaksud arka surat dakwaan tersebut mudah dimengerti oleh terdakwa dan tidak menimbulkan penaksiran yang berbeda bagaimana isi atau maksud dari surat dakwaan. Menimbang meruang, majlis laki melihat pada isinya keberatan penelitian hukum terdakwa Jamil Swad al-Jem bin Ati adalah enam hal pernafalan hukum sebeguna disebutkan dalam esensi keberatan, yaitu sebagai berikut. Satu, dakwaan penuntut umum tidak jelas mengenai urayan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, mengenai urayan tempat dan waktu kejadian perkaraan. Dua, surat dakwaan pertama tidak cermat dan tidak jelas karena tidak menguraikan kehabisan BTHM BP2 atas pemilikan terhadap tanah, tandan, buah tegar kelapa tawet seberat 4.330 kg yang dipanen sebagai salah satu unsur legitimasi penerapan pasal 1.107 berup di Undang-Undang No. 39-14 tentang persembunan. Tiga, surat dakwaan kedua pasal 363 ayat 1 atau 4 kewapidana, pertentangan dan melanggar ketentuan pasal 63 ayat 2 kewapidana. Empat, surat dakwaan pertama atau kedua tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan dengan terdakwa dengan taksi Hermanus dalam hal menyuruh melakukan. Lima, surat dakwaan pertama tidak cermat karena disusul tidak sesuai dengan berengas perkara penyidikan. Enam, terdakwa pada saat ditapas sebagai tersangka pada tingkat penyidikan tidak mendapat bantuan hukum atau tidak dinampingi oleh penelitian hukum. Menimpa membuat terhadap eksepsi penelitian hukum terdakwa tersebut di atas sebuah Majelis Hakim mempelajari keseluruhan eksepsi penelitian hukum terdakwa tersebut. Majelis Hakim telah terlebih dahulu menguraikan apa yang dimaksud dengan eksepsi dan apa saja yang dapat diajukan oleh penelitian hukum terdakwa. Dalam ruang lingkung eksepsi dan apabila Majelis Hakim mencermati keseluruhan keberatan eksepsi tersebut di atas serta diumum dengan maksud dan tujuan eksepsi di mana dalam hukum acara pidana pasal 156 ayat 1 Oham dibagi menjadi tiga alasan yang ini sebagai berikut. Satu, keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang menghadiri perkaranya. Dua, keberatan bahwa peratakuan tidak dapat diterima. Tiga, keberatan bahwa peratakuan harus dibatalkan. Menyimpang bahwa dari uraian tentang ruang lingkung eksepsi tersebut di atas dihubungkan dengan keberatan eksepsi yang diajukan oleh penelitian hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh keberatan eksepsi pada poin pertama tapi dengan poin kenal, tersebut bukanlah masuk ke dalam ruang lingkung tentang pengajuan eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 Oham. Menyimpang bahwa seluruh Majelis Hakim mencermati keberatan eksepsi di penelitian hukum terdakwa pada poin pertama, ruang terdakwa tersebut di atas yang didakwa terdakwa 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 tidak jelas mengenai uraian perkuatan yang dilakukan terdakwa mengenai uraian tempat dan waktu berjalanan perkara dengan alatan sebagai berikut. Bahwa di dalam uraian terdakwa 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 di ati pada hadis ini tanggal 7 Februari 2020 sekitar pukul 9.00 di Indonesia Paling Barat atau tidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat dihamparan 2 Bloks dan garing 10 perusahaan PT. Hamparan di dalam uraian terdakwa 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 yang disaksikan oleh Yuheli seposisi PT.Hang para mengetahui panggung persediaan 2 kalau terjadi ketidakjelasan dimana terjadi pertentangan antara uraian perempuan yang satu dengan yang lain dapun berhentus umum dalam uraian mengenai tempat lokus likti dan tempat likti tindak-pindahnya dapuan terhadap terdakwa yang menjadi permasalahan adalah apakah uraian perempuan yang dapuan terhadap terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 7 Februari 2020 sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat atau ketidak-kiranya pada waktu lain pada tahun 2020 di Hamparan 2, Blok 9, Garing 10 Kulutan PT.Hamparan, Mataui, tahun 22 di jalan Jendal Tidilman Kilometer 43 Desa Penyang, Jamatan Tawang Blok C-08, Desa Penyang ataukah yang terjadi pada tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 31 November 2019 dan tanggal 15 Desember sampai dengan 16 Desember 2019 yang terjadi di area lahan milik operasi korga jatuh pertama mengingat berikan perkara pada tingkat pendidikan di mana terdakwa ditangkap dan ditangkap oleh segini di Krimung Kolda Kalseng karena disangkatkan melakukan tidak pindahan yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 9.00 atau tidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 bahwa seluruh kapun.do yang mengurahkan bahwa sempurna diaman kantor kapua juga telah memanen sawit bercerita rekan-rekan pada tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 31 November 2019 dan tanggal 15 Desember sampai dengan 16 Desember 2019 di area lahan milik operasi keluarga jatuh pertama adalah dalil yang mengada-ngada di mana penutup umum berusaha dengan sengaja dan dengan maksud memikirkan stigma negatif tradisi terdakwa agar tercipta suatu persepsi di tengah halayak bahwa terdakwa ini adalah orang yang suka mengambil mencuri sawit sehingga selain keberatan dengan uraian penutup umum sebagian yang dimaksud di atas kami penasih umum terdakwa menilai bahwa surat dakwaan intasu adalah terkualifikasi sebagai surat dakwaan yang tidak jelas serta akibat dari ketidak jelasan penutup umum dalam mengurahkan tempat di mana tempat kejadian waktu delikti dan waktu kejadian tempur delikti tidak pada dalam surat dakwaan akur maka kami penasih umum terdakwa memuat kepada yang mulia majelis sakin yang berita dan mulia perkara ini untuk dinyatakan surat dakwaan terdakwa dalam pakar hak adalah batal demi hukum menimbang bahwa terhadap keberatan esensi penasih umum tertakwa tersebut di atas pada poin pertama majelis sakin mempertimbangkan sebagai berikut menimbang bahwa apabila majelis sakin mencermati isi dari keberatan esensi pada poin pertama tersebut selalu telah pula memperhatikan tanggapan jasa penuh umum tersebut di atas dan telah pula mempelajari isi dari surat dakwaan jasa penuh umum tersebut majelis sakin berpendapat bahwa terhadap surat dakwaan tersebut telah diuraikan secara cermat jelas dan lengkap setelah dengan secara surat dakwaan sebagaimana diatur dalam 4143 yaitu 2 huruf A dan huruf B yang mana setelah majelis sakin pelajari terhadap uraian dakwaan tersebut telah jelas terurai tempat kejadian perkaraan dan waktu kejadian perkaraan itu terjadi dan apabila penasih umum terdakwa mempermasalahkan menai waktu kejadian tidak-bidahan itu dilakukan apakah dilakukan pada tanggal 7 Desember 2020 atau pada tanggal 27 November 2019 sampai dengan 31 November 2019 dan apakah kejadian pada tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019 dan setelah majelis sakin mempelajari uraian surat dakwaan jasa penuh umum tersebut telah jelas kejadian pada tanggal 7 Desember 2020 terdakwa telah melakukan pemanenan buat kelapa sawit milik PT. Hamparan Matawit Bangun Pertada 2 yang berada di jalan Jenderal Benirman Kilometer 43 Desa Penyang Kecamatan Kelawang Blok C, Kodong 8, Absilin 14 SD3 Desa Penyang, Kecamatan Kelawang Kabupaten Kodawari Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sedangkan kejadian pada tanggal 27 November 2019 sampai dengan 31 November 2019 serta kejadian pada tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019 tersebut adalah berupa perbuatan yang telah boleh terdakwa memanen buat kelapa sawit milik Koperasi Korga Sejahtera Pertama yang bermitra dengan PT. Hamparan Matawit Bangun Pertada 2 sehingga dengan demikian menurut Majlis Hakim mengenai waktu kejadian ini permasalahkan oleh penasih hukum terdakwa tersebut ada dua hal yang berbeda dan waktu kejadian yang tertuang dalam uraian jasa penuntut umum tersebut adalah pada tanggal 17 Februari 2020 dalam hal ini yang menjadi korban adalah PT. Hamparan Matawit Bangun Pertada 2 bukanlah kelapa sawit milik Koperasi Korga Sejahtera Pertama sehingga dengan demikian terhadap keberatan efeksi penasih hukum terdakwa pada poin pertama sangatlah tidak beralasan sehingga surat dakwaan jasa penasih umum menjadi batal demi hukum dan ada atau tidaknya serbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memanen buat kelapa sawit milik PT. Hamparan Matawit Bangun Pertada 2 akan dipertimbangkan dalam pokok perkara untuk itu terhadap keberatan efeksi penasih hukum terdakwa pada poin pertama sangatlah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak menimbang bahwa selanjutnya keberatan efeksi penasih hukum terdakwa pada poin kedua yang di surat dakwaan pertama tidak cermat dan tidak jelas karena tidak menguraikan keaptaan PT. HMPP 2 atau kepemilikan terhadap pandan buah segar kelapa sawit seberat 4.030 kg yang dipanen salah satu unsur legitimasi penerapan pasal ratu setuju huruf D undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan bagaimana tersebut di atas majelis hakim akan mempertimbangkan menimbang bahwa terhadap eksepsi poin kedua penasih hukum terdakwa tersebut majelis hakim pula memperhatikan tanggapan jatuh penentu umum tersebut di atas dan mempelajari maksud dan tujuan dari eksepsi pada poin kedua ini dan selama majelis hakim mempelajari di dalam penjelasan atau urang eksepsi pada poin kedua tersebut penasih hukum terdakwa mempermasalahkan apakah PT. HMPP para matawit bangun pesawat memiliki keantahan terhadap buah kalah matawit seberat 4.390 kg sebagaimana penerapan pasok akur dan seharusnya jatuh penutup umum mengurahkan dalam surat dakuannya bahwa PT. HMPP para matawit bangun pesada memiliki legalitas terhadap usaha perkebunan sebagai pemilik buah soal pasawit tersebut seperti hak guna usaha dan lain-lainnya sebagaimana ketentuan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 138 garing PUU strip 13 Romawi garing 2.000 imugas yang dibacakan pada tanggal 27 Oktober 2016 yang tegas merupakan ketentuan pasang paduan dalam undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan bahwa keabsahan kegiatan perusahaan perkebunan harus memiliki 2 cara yakni hak atas tanah dan kisip usaha perkebunan menimbang bahwa dari permasalahan penerapan terdaku tersebut di atas mengenai keabsahan atau legalitas yang dimiliki oleh PT. HMPP bangun pesada 2 sebagai pemilik dari buah kelapa tawit berat 4.030 kg majelis hakim berpendapat bahwa Tuhan Majelis Hakim Selajari terhadap berkat perkara aku terdapat barang bukti berupa potok sertifik hak guna usaha nomor 35 tanggal 22 September 2006 yang mana dalam sertifik hak guna usaha atau HGU tersebut adalah PT. Hamparan Masawet bangun pesada 2 sebagai pemilik perkebunan dan mengenai buah kelapa tawit seberat 4.330 kg untuk membuktikan kebenerannya apakah buah kelapa tawit tersebut milik dari PT. Hamparan Masawet bangun pesada 2 sebagaimana uraian dakwan jasa penutup umum tersebut majelis hakim perlu untuk lakukan pemuktian lebih lanjut sehingga majelis hakim akan mempertimbangkannya dalam potok perkara dan mengenai jasa penutup umum tidak menguraikan keabsahan persaal legalitas yang dimiliki oleh PT. Hamparan Masawet bangun pesada 2 sebagai pemilik buah kelapa tawit 4.330 kg yang berasal dari terkepunan sebagaimana di dalam uraian dakwan tersebut tidak dapat terpama-merta menjadi surat dakwan jasa penutup umum menjadi tidak cermat dan tidak jelas sehingga menjadi kabur dan dapat batal demi hukum sebagaimana ketentuan di dalam pasal 4.3 ayat 3.4 dengan demikian untuk membuktikan kebenerannya sudah sepatutnya jasa penutup umum untuk membuktikan yang di persidangan apakah barang bukti berupa fotopopi sertifikat hak kunak usaha nomor 35 tanggal lukum 2 September 2006 adalah legalitas yang dimiliki oleh PT. Hamparan Masawit Tauan Persada II sebagai izin untuk melakukan usaha perkebunan dan apakah benar buah kelapa tawit yang diduga telah dipanen oleh terdakwa tersebut masuk dalam perkebunan pemegang legalitas hak kunak usaha adalah PT. Hamparan Masawit Tauan Persada II sehingga dengan demikian terhadap keberatan ekstensi penasih dan hukum terdakwa pada poin kedua ini sangatlah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak terdakwa